9 Mei 2006, awal mulai. Kita nggak nyangka kalau kehidupan kita dulu seperti ini. Dulu perkampungan sini termasuk kampung yang ramai, yang aman, dan asri juga, karena di sini banyak daerah industri juga yang kita sempat cari makan di sini. Tapi karena ada pengeboran seperti ini, kita jadi seperti kehilangan pekerjaan juga, kehilangan rumah, kehilangan mata pencarian. Dan akhirnya kami di sini untuk menghidupi keluarga, karena kami juga sudah usia segini, akhirnya kami sudah jadi jasa ojek. Dulu kami sempat dikerja di perusahaan, bukan sama teman-teman juga kerja di perusahaan, karena di sini ada sekitar 25 perusahaan yang tenggelam, jadi kita sekarang jadi jasa ojek atau pemandu wisata yang ada di sini. Mungkin teman-teman yang berpartisipasi, kepengen ke sini, kalau kepengen seperti mas ini, keliling-keliling bisa, separuh juga keliling bisa, insya Allah termasuk membantu kami secara langsung, kalau dengan ini. Nah itulah saya promit kami. Sekarang kami pindah, kalau awalnya dulu kejadian ini, kami tidak menyangka seperti ini, kami berapa bulan dulu sempat ditampung, awal-awal ditampung di pengungsian, sekarang dijadikan pasar baru porong, atau terminal porong. Saya dulu sempat tidur di situ berapa bulan, ada yang sampai satu tahun, ada yang sampai berapa bulan, tidak sama. Habis itu kita dikasih kontra, uang kontraan 4 juta, kalau tidak salah 4 juta setengah, plus 5 juta, plus untuk pengusung barang-barang itu, selama 2 tahun. Habis itu kita cari sendiri, mau dengan cara apapun terserah. Jadi kita dulu sempat ditanggung, uang kontraan, kalau tidak salah dulu 2 tahun. 2 tahun ada tambahan lagi, 1 tahun kalau tidak salah, cuma saya sendiri waktu itu tidak dapat mungkin. Mungkin sampai ada, yang jelas itu 2 tahun, tambah 1 tahun, kalau tidak salah seperti itu. Kalau boleh tahu, uang kontrakan itu, subsidi-nya itu cukup, kurang atau lebih Pak? Tergantung, itu kita kadang... nyari sendiri ya? Iya, cari sendiri. Begitu ada Lapidu, dulu kontrakan yang paling-paling 500 ribu, karena ada Lapidu, karena orang mencari tempat tinggal, bisa 100 kali lipat, dulu 500 bisa 3 juta, bisa 4 juta, bisa tergantung. Karena orang, dari sekian ribu orang, nyari kontrakan semua, karena kebanyakan, amper 90 persen, tidak punya tempat tinggal. Jadi, tempat kontrakan yang dulu tidak laku, karena ada Lapidu laku. membumbu tinggi 100 kali lipat, mungkin ada sampai 200 kali lipat, mas. Sekalian, yang mumpung sekalian itu ya? Dimanfaatkan ya? Dulu perumahan sih, yang dulu 500 ribu, ini yang saya alami. Dulu sebelum ada Lapidu, mungkin 500 ribu, sampai itu. Waktu saya cari kontrakan, sampai 3 juta, itu saja rebutan sama orang-orang itu, saling berputar, saling berputar, waktu itu, mas. Karena orang, semua cari kontrakan, karena waktu itu, di pasar baru-baru, sudah disuruh pindah kita. Penampungannya selesai gitu ya? Baru Lampungannya selesai. Itu perumahan yang tadi kita lewati, itu perumahan? Tas satu, namanya Tanggul Angin Asi Sejahtera, itu satu kilo dari sini. Kalau nggak salah, mungkin 8 ribu rumah lebih mungkin. 8 ribu rumah? Sampai udah nggak ada ujung atapnya. Jangan perumahan pabrik, ini yang terakhir. Nah, ini kan dulu ada pabrik terakhir, satu tahun yang masih kelihatan, sekarang nggak kelihatan di sini. Ini ada pabrik, itu pabrik otan tempat saya kerja. Tinggal kontrol sekarang, nggak ada sama sekali rata. Kalau di tengah udah, dari dulu udah nggak ada. Makanya saya bilang, yang tinggi sana sama sini udah nggak sama, ini kan di pinggir agak rendah. Udah mulai menurun ya? Iya, kalau kita di sana tadi, ya tinggi sekali, Mas. Itu yang paling kita bilang 18 meter, mungkin ada yang di belakang tengah. Kayaknya tinggi, Mas. Ini kan udah di pinggir. Itu bisa kita lihat yang di pusat semburan, teman-teman. Kita akan zoom. Kronologinya tuh gimana, Pak? Singkat. Kalau kronologinya dulu secara sikat, cuma gini, Mas. Kalau saya dengar, pengeborannya itu kan lapindus. Lapindus sebenarnya yang udah berhasil, banyak loh, Mas. Bukan hanya di sini, di luar desa sini udah banyak yang berhasil. Cuma sementara yang gagal di sini. Kalau kronologi secara langsung, kita juga nggak tahu di situ, saya ingat tanggal 27 itu, kelihatannya seperti ada bau gas MBC atau sapi tank gitu loh, Mas. Iya, iya. Itu bau, bau. Besoknya tanggal 28, itu keluar semburan kecil-kecil. Keluar kecil. Lama-lama tinggi. Tanggal 29 itu baru kelihatan gini. Tinggi. Lama-lama tinggi-tinggi-tinggi-tinggi itu. Akhirnya kita nggak nyangka kalau di situ ada namanya pengeboran Lapindu. Saya sendiri, mungkin teman-teman banyak nggak tahu kalau di situ ada pengeboran Lapindu. Tahunya di situ ya, nggak. Saya kira bikin ada pabrik, karena di situ daerah area industri juga ada sekitar 25 pabrik. Di situ banyak panjang-panjang seperti pengeboran. Nggak tahu kalau di situ ada Lapindu. Saya sendiri nggak tahu. Boleh dikatakan ilegal atau nggak? Kurang tahu ya? Kurang tahu kalau seperti itu, Mas. Karena di luar daerahnya Lapindu sendiri. Kalau Lapindu sudah kan ada. Itu Lapindu itu. Adarik itu Lapindu. Sebelah sana, teman-teman. Ya, terus sana ada Lapindu itu. Sudah namanya Banjar-Banjar itu dari Tanggul Angin. Kalau pusatnya, kalau itu kadang-kadang ada tiga, Mas. Sebelah Timur itu tadi, Mas. Yang sekolah sana itu, ya? Yang... Yang ada asapnya itu. Itu nggak ada asapnya. Ntar, tas jatuh. Itu kadang-kadang ada tiga titik. Itu Pak, kalau ada sebelah Timur itu. Tetiknya. Tetik semburannya itu. Itu kalau lihat amati. Kadang-kadang ada tiga titik. Sebenarnya cuma satu titik. Cuma dia kan ada agak melebar gini. Makanya kelihatan kadang keluarga ada tiga titik. Sebenarnya cuma satu titik. Karena dia melebar, agak lebar, kelihatannya ada kadang-kadang ada empat, kadang-kadang ada lima, kadang-kadang ada tiga. Mas ini cuma satu ya sebenarnya? Cuma satu pengeburan dulu. Tengah-tengah itu. Sempat keluarkan api nggak, Pak? Gini. Itu kalau dikorek, jelas nyala. Karena dulu gini. Setelah dikasih bola-bola beton, dulu banyak kecil-kecil di luar desa sini, di dalam rumah, keluar kecil. Kayak bubble itu. Memaksalah keluar ya? Dikorek. Dikorek gini nyala. Itu walaupun hujan nggak bisa mati itu. Berapa hari, mungkin sampai satu. Itu mati-mati sendiri. Itu banyak dulu sekali. Bahkan sempat dipasang pipa untuk memasak di rumah rumah. Sepat. Tapi ada orang yang istilahnya hapes dia. Terbakar. Dia meledak gini. Sampai sekarang kelopanya masih parah. Waduh, habis berat juga nggak sembuh. Dulu banyak, Mas. Setelah dikasih bola-bola beton, kecil-kecil keluar di luar sini. Kadang-kadang di apa ya, di dalam got-got sini dulu banyak yang keluar kecil-kecil. Jadi niat hati dikasih bola beton untuk luar nyumpet. Ya, maksudnya menutup, tapi tambah keluar kecil-kecil. Karena memaksa keluar. Sekarang udah nggak nggak ada timbul lagi. Nggak ada, udah sama sekali. Jadi sekarang hanya fokus untuk peninggian tanggul aja ya? Iya. Ini kurang lebih berapa hektare ya, Pak? Kalau teman-teman mengatakan 1.200 hektare, 16 desa. 16 desa. Kita yang menginjau ini kecamatan Tanggul Angin. Tanggul Angin. Itu kecamatan Porong. Kali sebelah timur tadi, Mas. Yang kita pembuang tadi, Jabun. Jadi, Jabun. Ada tiga kecamatan. Cuma ya, kena sedikit-sedikit. Iya. Bisa kita lihat. Ini kita lagi di pinggir jalan, teman-teman ya. Luas banget. Batas tol yang putus tadi. Oh, ya. Ini batas tol putus nih. Terus ke sana. Ya, kurang lebih melintasi pusatnya mungkin kali ya. Kalau dalam pusatnya kita 500 meter. Nah, ini dampak sosialnya, Pak. Ini gimana ke warga korban Nungkur Lapindo ini? Dampak sosial itu sangat banyak sekali. Yang dulu hidupnya di sini sama tetangga-tangga. Bisa rokon, bisa penganu. Karena sekarang terpecah-pecah. Kadang-kadang kita mau ketemu misalkan ada undangan, mau ada acara jajah susah kita cari muter-muter. Mas kadang-kadang gak ketemu juga karena gak tahu alamatnya. Jadi kita hidup di tempat lain juga. Kadang-kadang kalau kita gak punya tetangga Kumpur Lapindo, kita susah beradaptasi. Kadang-kadang buat kita sempat gak rasa juga. Ada rasa rindu gak, Pak? Sama retangga dulu yang misalkan saudara sendiri? Ada ya rasa rindu, ya? Kebetulan saya, tetangga-tangga saya itu ada beberapa orang dari Kumpur Lapindo. Jadi saya cepat beradaptasi. ada beberapa orang. Jadi saya masuk ke situ. Sepertinya ya, gak terlalu nganulah. Karena tetangga-tangga satu banyak yang orang Kumpur Lapindo, walaupun dulu bukan satu desa, lain-lain desa. Sedikit hampir pertanyaan terakhir nih untuk masalah ganti rugi. Karena ya sejauh mata memandang ya, udah seperti ini. Apakah sudah terganti rugi semuanya, Pak? Kalau saya sendiri, saya sendiri, terus terangkan punya orang mertua, Mas. Itu udah selesai kira-kira tahun 2014 setelah Presiden Jokowi dari Presiden. Kalau gak salah, tahun 2015, saya sendiri, keluarga saya udah selesai. Dari sekian ribu, mungkin ada beberapa persen yang belum selesai juga, mungkin ada, Mas, teman-teman. Bentar, ini orang awam sih, orang awam itu. Ganti ruginya tuh bentuknya seperti apa sih? Kalau ganti ruginya kan dulu berupa uang. Untuk sekedar sementara kontrak? Kalau kontrak ya emang dikasih. Kalau dulu kan ganti ruginya itu kan adalah pertama itu sebenarnya perjanjiannya cash and carry. Perjanjian itu bayar lunas cash and carry. Tapi lama-lama kita itu dicicil, Mas. Cicilannya sempat beberapa tahun itu ya sempat cahit, tapi beberapa tahun berapa 5 tahun, 4 tahun itu sempat macet. Tidak ada pembayaran sama sekali. Jumlahnya sejumlah umat tanah? Kalau jumlah ini harga tanah waktu itu 1 meter dihargai 1 juta. Karena bangunannya 1 juta tengah per meter, Mas. Kalau sawah 120 ribu. Mau lewat? Bisa? Tidak ada. Oh bisa. Biarin teman itu. Tidak ada kelas-kelasan sama. Cuma kalau tingkat 2, lantai 2, ya lain lagi. Kalau cuma misalkan rumah saya tembok, ada yang keteng sama. Masalah harga, sama aja. Tidak ada kelas-kelasan mau di pinggir jalan, mau di tengah, sama. Sama aja harganya sama ya? Mau di pusat-dekat pusat, sama aja. Itu ya rubinya, sebenarnya kalau sekarang di pinggir jalan ini kan mesti harganya mahal. Oh iya bener-bener. Karena dekat pinggir. Ya, iya itu, Mas. Jadi awalnya dulu dijanjikan gas. Gas and carry. Sekali langsung lunas. 20-80 langsung lunas. Janjinya dulu. Sebesar apa yang luas tanah. Sesuai dengan kita dapat, Mas. Betul-betul. Tapi ternyata faktanya Ya faktanya di tengah jalan memang seperti itu. Lain kali yang di luar peta, Mas. Ini yang di dalam peta. Ini yang di dalam peta saya cerita. Lain lagi? Nah, kalian di luar peta ini kan lain. Saya berilang cerita lain. Di wakil langsung lunas karena negara ada NAPB. Oh iya iya iya. Di sini sebenarnya kan tanggungannya perusahaan. Karena perusahaan waktu itu alasnya gak punya dana untuk bayar masyarakat. Ini akhirnya diambil di pemerintah dengan cara lapin itu dikasih dana pelang pemerintah. Nyenton, nyenton, nyenton. Paham, paham, paham. Berarti ya masih sedikit ada yang belum selesai berat ya Pak? Ada juga sebagian. Ada yang belum belum. Tidak tahu faktanya mungkin bermacam-macam apa ya. Mungkin karena sama keluarga belum clear apa-apa ya atau kurutakan macam-macam alasannya. Ya kita doakan semoga cepat selesai ya. Ini terakhir Pak. Harapannya. Entah harapan ke pemerintah entah harapan ke PT Lapintunya. Harapannya ini gimana nih ya buat teman-teman semuanya di sini yang para korban. Sebenarnya biasanya harapan teman-teman ya dari pemerintah kita biasanya kan hilang pekerjaan. Nah ini. Kerjaan kita ya nyari itu ngeojek itu kadang-kadang ya dapat, kadang-kadang enggak. Mesti apalagi kalau mau semuja. Itu kadang-kadang kita pernah enggak dapat. Ya harapannya ada kasih pekerjaan apa-apa gitu mas yang bisa untuk mencuri keluarga. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.